Halo sahabat semua berjumpa kembali dengan channel saya semoga anda semua saya temui dalam keadaan sehat walafiat hari ini Kembali hari ini saya akan membahas sinopsis netron dari jendela SMP yang tayang tanggal 6 Februari 2022 Tetapi seperti biasa bagi sahabat yang baru saja menemukan channel saya ini mohon dukungannya dengan cara subscribe Dan jangan lupa menghidupkan tombol lonceng di sebelah kanannya agar tetap mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya Di episode kali ini diceritakan setelah sebelumnya Ria dan Indro mencurigai Pak Kades dibalik hilangnya Agni dan Joko Kali ini Ria justru mencurigai tantenya sendiri Bu Heni yang selama ini memang membenci Agni Terlebih lagi Ria secara tidak sengaja pernah melihat Ripki yang rupanya sangat gembira mendengar kabar bahwa Agni itu hilang Sebab paling tidak bisa mengurangi beban ibunya Bu Heni kata Ripki pada seseorang yang mengabarkan hilangnya Agni tersebut Atas dasar itulah kemudian Ria dan Indro berusaha untuk menyelidiki Ripki dan Bu Heni Terlebih lagi menurut Ria yang paling berperan di kampung tersebut bukanlah Pak Kades Tetapi Bu Heni Kata Ria pada Indro yang sebenarnya tidak terlalu curiga pada Ripki tetapi lebih mencurigai Pak Kades Sementara itu di tempat lain Santi yang sedang menyamar sebagai suster sinta rupanya semakin sulit untuk menyimpan perasaannya kepada Bu Tias Santi merasa bersalah sudah menyelidiki Bu Tias yang sangat polos demi untuk mendapatkan petunjuk tentang hilangnya Joko dan Agni Dan akhirnya dia pun menceritakan hal tersebut kepada Roni bahwa Bu Tias selalu saja menanyakan keadaan Agni di Jakarta Yang sulit tentunya untuk dijawabnya Karena Santi paling susah untuk berbohong membuat alasan Mendengar kesulitan Santi membuat alasan tentang Agni tersebut Roni pun memberikan petunjuk agar Santi memberikan alasan bahwa Agni sedang bekerja di sebuah minimarket di Jakarta Dan tidak boleh membawa handphone jadi agak sulit untuk dihubungi kata Roni pada Santi Sampai kemudian tiba-tiba Bu Tias sudah ada di belakang Santi Di alur cerita lain Ria dan Indro yang secara kebetulan melihat Ripki yang sedang berduaan mesra-mesra dengan Angel Kali ini terlihat sangat marah dan benci pada kelakuan Ripki yang sudah selingkuh dibalik Kak Bintang Dengan harapan bisa menolong Bintang Ria dan Indro pun membuat rencana untuk memisahkan mereka berdua Tetapi sebelumnya Ria terpaksa harus berterus terang kepada Seno soal suster Sinta yang ditanyakan oleh Seno Mendengar penjelasan dari Ria bahwa itu semua adalah bagian dari rencananya Seno pun terlihat terkejut perihal hilangnya Agni dan Joko Yang sudah beberapa hari belum ada kabarnya itu Lalu kemudian mereka bertiga sepakat untuk mengerjai Ripki dan Angel Dengan melepaskan Jimbo kambing peliharannya yang galak di depan Ripki Dan sontak saja Jimbo terlihat mengejarnya sampai naik ke atas pohon yang banyak semutnya Tetapi untung saja Bintang yang mengetahui Jimbo terlepas dari kandangnya dan mengejar Ripki tersebut Kali ini kembali berbuat baik kepada suaminya itu Yaitu dengan menenangkan Jimbo memberikannya rumput lalu membaunya kembali ke dalam kandang Ripki yang mengetahui bahwa Seno lah yang sudah sengaja melepaskan Jimbo yang mengejarnya itu terlihat memarahinya Seno pun kemudian berkata pada kakaknya bahwa itu dilakukan karena dia sudah menyakiti Bintang dengan selingkuh di belakangnya Dan Seno juga mengatakan bahwa Bintang lah yang sudah menolong Ripki dan Angel Dengan menangkap Jimbo kembali dan mereka berdua tidak sampai bermalam di atas pohon Di alur cerita lain Ronnie, Indro, Beben, dan Edo yang tetap menaluh curiga pada Pak Kades atas menghilangnya Agni dan Joko Kali ini terlihat dengan sabar menunggu Pak Kades keluar dari kantornya Dan setelah beberapa lama menunggu akhirnya Pak Kades pun keluar Lalu mereka membuntutinya sampai ke sebuah bangunan tua yang menakutkan Dan berselang tidak begitu lama Pak Kades pun terlihat keluar dari bangunan tua itu Setelah Pak Kades keluar mereka berempat mendengar suara tangisan dari dalam bangunan itu yang membuatnya sedikit takut Tetapi mereka pun sepakat untuk masuk ke dalam untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di dalam Terima kasih telah menonton!